Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya, channel Sokutar Geiken Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membagikan Geekcam lagi untuk kalian ya teman-teman Geekcam akan saya bagikan ini yaitu developer dari Tiger Dimana Geekcam ini adalah versi lanjutan dari versi 6 ya teman-teman Yaitu TR Camera versi 7 ya teman-teman Di video sebelumnya saya juga sudah share TR Camera versi 6 Di TR Camera versi 6 juga sudah mendukung untuk mode makro ya teman-teman Akan tetapi di versi terbaru ini juga mendukung banyak sekali fitur ya teman-teman Yang disini juga mendukung seperti mode makro juga ada infinity dan disini kita bisa atur untuk fokusnya teman-teman Oke, yang di sebelah kanan ini kita bisa atur untuk ISO nya teman-teman Dan yang paling ujung ini kita bisa atur-atur speed nya Baik untuk mode makro dan manualnya sudah saya coba berjalan di semua mode ya teman-teman Mau itu di mode portrait, next head, video, slow motion Dan untuk mode panoramanya juga sudah bisa ya teman-teman Oke untuk hasil-hasilnya Kalian bisa lihat di akhir video teman-teman Sebelum kita lanjut Boleh kalian klik tombol subscribe, like, dan komen ya teman-teman Untuk mode makro nya disini kalian pilih di menu auto yang paling kirinya teman-teman Kemudian kalian scroll ke bawah Kalian bisa atur disini untuk fokusnya sesuai dengan selera kalian ya teman-teman Biasanya saya pakai untuk mode makro saya atur di 10 ini ya teman-teman Yang paling mahal 10 cm ini Untuk menampakkan hasilnya lebih maksimal kalian bisa zoom ya teman-teman Oh iya ada satu lagi ya teman-teman Saya juga sudah coba di mode malamnya dan disini sudah mendukung untuk light paintingnya ya teman-teman Untuk light paintingnya kalian bisa ke menu mode malamnya teman-teman Dan untuk mengaktifkan mode light paintingnya kalian bisa tekan ini Yang gambar ini yang ada garis ini ya teman-teman Dan aktifkan ini Dan disini juga ada mode astropografi ya teman-teman Oke untuk settingannya Untuk settingannya sama seperti di versi 6 ya teman-teman Tidak ada yang berbeda Sekarang kita coba untuk mode kamera biasanya teman-teman Oke sekian dulu terima kasih semoga bermanfaat Dan untuk hasil-hasilnya kalian bisa lihat di akhir video Oke sekian dulu dari video ini Jangan lupa kalian like, komen dan subscribe ya teman-teman Jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman Jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman Jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati